Menyayat hati, 6 artis hancurkan karirnya sendiri, Lydia Pratiwi berusaha bangkit. Lydia Pratiwi atau Maria Eleanor sempat membuat heboh penggemar di tahun 2006 setelah terlibat kasus pembunuhan. Bagaimana tidak kala itu karirnya sedang naik daun berkat sinetron untung ada gini. Selain Lydia, beberapa selebriti tanah air ini juga tak terdengar lagi kabarnya. Pasalnya, mereka sempat terlibat skandal yang membuat karirnya dihancurkan oleh ulahnya sendiri. Meski begitu beberapa di antaranya mencoba bangkit di industri hiburan. Ada siapa aja, yuk simak artikelnya. Yang pertama datang dari artis yang bernama Revaldo atau Vivaldi Surya Permana melambung Usai membintangi film 30 Hari Mencari Cinta di tahun 2003. Namun, karirnya hancur Usai terlibat skandal narkoba di tahun 2007 dan ia mulai menghilang dari dunia hiburan. Tak hanya sekali, di tahun 2012 ia kembali ditangkap karena kasus yang sama. Ia akhirnya kembali bangkit untuk berkarir di industri hiburan dan film terakhirnya berjudul Love for Cell 2 di tahun 2019. Yang kedua datang bernama Luna Maya mengaku bahwa karirnya hancur setelah skandal video porno di tahun 2010. Hal itu terungkap dalam kanal YouTube Psikopat Channel yang diunggah pada Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 di mana Eko Patrio mengatakan bahwa kala itu tawaran iklan dan pekerjaan lainnya tiba-tiba menghilang. Meski begitu, mantan kekasih Ariel Noah ini bisa bangkit dan kembali berkarir di industri hiburan. Yang ketiga bernama Faisal mulai naik daun ketika bermain sinetron Cinta SMU tahun 2002 hingga 2005. Berperan sebagai gilang, dia beradu akting dengan Nabila Syakit dan Jessica Mila. Sayang kepopulerannya langsung hancur ketika dugaan kasus narkoba dan penganiayaan terhadap seorang wanita. Namanya kini bahkan sudah tak terdengar lagi di industri hiburan. Yang keempat bernama Roger dan Warta sempat mendapatkan masalah di tahun 2014 lalu. Ia ditangkap karena mengonsumsi narkoba dan ditemukan dengan keadaan tak sadarkan diri. Sejak saat itu, kariernya tersendat dan ia menerima hukuman kurang lebih 2 tahun penjara. Karir suami Chutmei Rizka ini juga semakin menurun dan ia terakhir memintangi sinetron Cinta Buta di tahun 2019. Yang kelima bernama Ken Ken Melambung Usai berperan sebagai Wiro Sableng di tahun 90-an. Namun sayang, kariernya seketika hancur Usai terlibat skandal narkoba beberapa tahun silam. Kehidupan yang mewah berubah seketika karena kasus tersebut. Kini, namanya sudah jarang terdengar di industri hiburan. Yang terakhir ke-6 bernama Lydia Pratiwi membuat publik heboh setelah terlibat kasus pembunuhan pada kekasihnya, naik gonggom buta gulung. Lydia difonis 14 tahun penjara dan kariernya langsung hancur. Diketahui bahwa sang pamanlah yang menjadi tersangka kasus pembunuhan tersebut. Kini, namanya sudah mulai naik kembali dan ia hadir di berbagai acara TV. Lydia Pratiwi juga mengubah namanya menjadi Maria Eleanor karena ingin melupakan masa lalu.